Halo, selamat datang kembali di channel saya Betul perasaan bahwa Anda sudah memiliki dan kemudian Anda pancarkan emosi bahagia ketika Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan atau sudah menjadi apa yang Anda inginkan Berikutnya yang Anda lakukan adalah Anda lupakan apa yang Anda visualisasikan Ya, benar Setelah Anda memvisualisasikan sesuatu, Anda melupakan yang Anda visualisasikan Lalu keesokan harinya, Anda visualisasi lagi dan kemudian Anda lupakan lagi Kenapa? Karena pada dasarnya adalah orang cenderung ketika melakukan suatu hal secara terus menerus Perasaan kemelekatan dia terhadap apa yang dia lakukan itu akan menjadi semakin kuat Dan dalam hal ini ketika orang bervisualisasi, kemelekatan tersebut biasanya akan sangat kuat pada apa yang dia visualisasikan, apa yang dia inginkan Ingat, manusia memang dasarnya akan selalu menginginkan sesuatu Ya, itu basic dari manusia Ya, itu adalah untuk terus berkembang, terus bergerak Dan untuk memicu pergerakan itu, manusia akan selalu menginginkan sesuatu Namun, ketika rasa ingin terhadap satu hal tersebut menjadi terlalu kuat Itu menjadi masalah Ingat ya, bahwa segala hal yang berlebihan itu tidak baik Sama juga dengan visualisasi Sama juga dengan sebuah keinginan Ketika Anda menginginkan sesuatu, ketika Anda bervisualisasi terhadap suatu hal Dan hal tersebut menjadi sebuah hal yang berlebihan Karena terlalu rutin untuk dilakukan Yang terjadi adalah timbul perasaan yang namanya posesif Ya, mungkin istilah posesif ini Anda sudah sangat sering mengetahuinya Posesif ini artinya adalah menginginkan sesuatu secara berlebihan Dan ketika Anda sudah memiliki yang namanya posesif ini di dalam visualisasi Anda Yang Anda pancarkan bukan lagi perasaan sudah memiliki Karena dasar emosi dari posesif adalah takut kehilangan Dan ketika rasa posesif ini muncul Yang Anda pancarkan ketika Anda memvisualisasikan sesuatu Atau membayangkan sesuatu adalah Apa yang terjadi jika Anda kehilangan apa yang Anda bayangkan itu tadi Apa yang Anda visualisasikan itu sendiri Jadi, yang menjadi garis bawah di sini adalah Supaya Anda tidak terjebak pada rasa posesif terhadap apa yang Anda visualisasikan Yang perlu Anda lakukan adalah Bervisualisasi lalu lupakan Dan ketika Anda sudah tidak terikat pada apa yang Anda visualisasikan itu tadi Maka, itu artinya Anda sudah siap untuk menerima Bahwa visualisasi Anda akan termanifestasi Oke? Dan juga, saya juga sudah menyiapkan sebuah audio afirmasi Untuk Anda Sehingga, Anda bisa lebih mudah untuk melakukan self-reprogramming Dan juga untuk meyakinkan diri Anda sendiri Bahwa Anda ini layak Dan Anda sudah memiliki segala yang Anda visualisasikan tersebut Dan audio ini Bisa Anda dengarkan secara gratis Saya sudah menyiapkan link-nya di kolom deskripsi Jadi, Anda bisa dengarkan itu secara gratis Anda bisa download secara gratis Tidak perlu ragu-ragu lagi Karena saya memang tidak ada niatan untuk memungut biaya Dari apa yang saya lakukan di channel ini Oke? Sekali lagi Terima kasih telah menonton Dan kita jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton